Oke Cek 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 Sekarang kita akan mencoba latihan soal Nah ini adalah latihan soal Nah ini soalnya Kebetulan ini adalah soal lucian nasional Suatu partikel bergerak melingkar dengan persamaan teta Wah ini berarti geraknya adalah gerak melingkar Ingat otakmu langsung merespon Wah responnya harus cepat Jadi ada teta Ingat teta Ada teta berarti ada Omega Ada juga Alfa Kan gitu kan responnya langsung seperti itu Besar percepatan sudut saat tnya sama dengan 5 Ingat yang dicari percepatan Ada teta Dicari percepatan Diturunkan sekali omega Turunkan sekali namanya Alfa Berarti dari teta Mencari percepatan Diturunkan berapa Benar 2 kali Bukan berarti soalnya kamu turunkan ke bawah meja Yuk teta Tulis dulu teta T pangkat 3 T pangkat 3 ditambah 2t kuadrat Ditambah t Coba kalau untuk mencari omega Nah berarti turunannya atau diferensialnya teta Terhadap t yuk turunkan Berarti 3t kuadrat Benar Turunkan cerut Oh berarti benar 4t Turunkan cerut Oh berarti 1 Berarti inilah omeganya Ini fungsi omeganya Nah yang dicari percepatan sudut Nah sekarang kita cek pakai warna Unyu-unyu Unyu-unyu Loh alfa Loh alfa turunannya siapa? Omega Berarti turunannya omega Terhadap t yuk Turunkan cerut Oh berarti benar dikalikan 6 kali t Ditambah Turunkan cerut Oh 4 Turunkan cerut Oh 0 Hmm Nah yang dicari adalah Saat t nya sama dengan 4 Nah kita masukkan Oh 4 Berapa ini? Oh 5 Nah saat t nya sama dengan 5 Nah ini t ini 5 Nah ini Berarti 6 kali 5 Ditambah dengan 4 6 kali 5 30 tambah 4 Oh jadinya 34 Itu selesai Nah begitu mudahnya soal Ujian nasional Nah semoga bermanfaat buat Kamu semuanya Ini soal ujian nasional berarti Malah lebih mudah daripada soal UMPTN Itu kalau UMPTN dulu namanya Kalau sekarang Diubah menjadi SNMPTN Wah kan gitu Udah ubah lagi menjadi SBM PTN Walaupun esensinya Sebenarnya sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.